Intro Sahabat teman-teman, salam hebat luar biasa Kali ini saya akan membahas sebuah video tentang tidur pun dibayar Mau kalian lagi tidur dibayar? Artinya apa? Kalian bisa financial freedom, time freedom Disini ada 5 jenis profesi yang mana kalian itu tidur pun bisa dibayar Seperti apa? Selain satu ini Intro Baik, sahabat entrepreneur asik sekali ya Kalau kita tidur pun dibayar Tapi disini ada 5 jenis pekerjaan atau profesi sebenarnya Anda suatu hari kalau bisnisnya sudah berjalan Anda pun bisnisnya berjalan otomatis Anda tinggal tidur pun Anda tetap dapat penghasilan Wah, pekerjaan apa saja sih itu? Oke, saya bongkar tapi jangan lupa subscribe dulu Saya tunggu ya, 3, 2, 1, terima kasih dan loncengnya diaktifkan Oke, yang pertama adalah berjualan online di marketplace Nah, zaman sekarang ini memungkinkan 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu marketplace masih baru dimulai Tokopedia saja sudah 10 tahun Tapi waktu itu masih belum terlalu boom seperti sekarang Nah, kalau Anda hari ini punya produk yang di marketplace itu sudah berjalan rutin Penjualannya rutin, Anda punya pelanggan rutin Itu Anda tidur pun dibayar loh Karena apa? Memang produk Anda sudah mulai dikenal di marketplace Jadi mulai sekarang Anda harus memungkinkan produk yang bisa dijual di marketplace Anda tidur pun dibayar Artinya bisa punya passive income Nah, pekerjaan yang kedua yaitu menyewakan sesuatu Nah, menyewakan dalam arti itu yang paling cocok itu menyewakan properti Ya, kemudian juga menyewakan motor atau mobil Ya, kendaraan Karena kalau motor dan mobil itu Anda bisa dikaryakan menjadi gojek atau grab dan sebagainya Kalau properti itu bisa dijadikan kos-kosan Bisa dijadikan ruko disewakan atau apartemen disewakan ada penghuninya Nah, itu juga termasuk pekerjaan yang kedua Yaitu aset Anda yang bekerja untuk Anda Nah, pekerjaan yang ketiga Jadi yang bekerja kalau yang kedua itu bukan Anda Tapi properti Anda yang bekerja Aset Anda yang bekerja Ya, jadi produk itu juga aset Pekerjaan yang ketiga adalah Anda membeli franchise Atau warna laba Tapi khusus untuk franchise ini Saya tidak terlalu rekomendasi khususnya franchise yang belum terkenal Karena kalau franchise itu belum terkenal Biasanya Anda tidak lama buka franchise Tidak lama lagi franchise-nya tutup Ya, sekarang banyak sekali kan warna laba Tapi ya, tidak terlalu terkenal Tapi kalau misalkan franchise itu Anda beli Dan franchise itu bekerja dengan baik Ya, itu luar biasa Contoh kalau Anda membeli franchise dari luar Contohnya Anda membeli lisensinya KFC Atau membeli lisensinya Pitsahat Atau membeli lisensi Indomaret Contohnya seperti itu Ya, itu ada yang menguntungkan, ada yang tidak Tapi artinya bisnisnya sudah berjalan otomatis Dan memberi franchise-nya apotik Contohnya Ya, itu juga salah satu yang bisa memberikan Anda Passive income Ya, jadi franchise tersebut yang bekerja Nah, yang keempat Yaitu investasi Jadi misalkan kalau Anda investasi Suatu hari Anda investasi Tapi saham itu juga memberikan dividend Maka dividend itu juga termasuk passive income Dan itu Anda tidur pun dibayar Jadi investasi saham Ya, investasi emas juga sama Tapi emas itu bukan dari passive income-nya Tapi dari capital gain-nya Jadi capital gain-nya itu dari modalnya Itu Anda nanti semakin lama semakin meningkat Nah, jadi itu Anda mendapatkan keuntungan dari modal atau pokok Nah, jadi yang saya sarankan Yang keempat itu investasi yang saham Ya, yang bisa memberikan hasil Tapi sahamnya harus perusahaan yang bagus pula Jangan sembarangan gitu ya Tapi saya nggak mau rekomendasi apapun Karena nanti saya akan undang pakarnya One day Dan yang kelima Nah, ini juga sangat memungkinkan Yaitu bisnis direct selling ke Indonesia Anda tidak bisa passive income dalam waktu dekat Tapi semua bisnis itu Anda harus bangun dalam jangka waktu yang lama Ya, Anda bisa memulainya dengan sangat sederhana Sebetulnya dengan modal yang nggak terlalu besar Tapi kalau produk ini sudah berjalan Customer sudah berjalan Dan suatu hari customer ini akan menghubungi Anda Membeli produk Anda sendiri Anda bisa jual secara online Melalui online job Anda sendiri Juga melalui marketplace Dan Anda juga bisa mempunyai reseller lagi Dan akhirnya reseller itu juga menghasilkan uang untuk Anda Menghasilkan keuntungan bagi Anda Suatu hari bisnis Anda akan berkembang So, mana profesi yang Anda paling menanti? Ya, selamat tolis di kolom komen Ya, dan salam hebat luar biasa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!